Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Hadis ke-21 Dari Abu Hurairah Rodiyallahu Anhu, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Beliau bersabda, Allah Ta'ala berfirman, Ada tiga jenis orang yang aku menjadi musuh mereka pada hari kiamat, Seseorang yang bersumpah atas namaku lalu mengingkarinya, Seseorang yang menjual orang yang telah merdeka lalu memakan uang dari harganya Dan seseorang yang memperkerjakan pekerja kemudian pekerja itu menyelesaikan pekerjaannya namun tidak dibayar upahnya, Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhori dan begitu juga Imam Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Hadis ke-22 Diriwayatkan dari Abu Said Rodiyallahu Anhu, Beliau berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, Janganlah salah seorang mencela dirinya sendiri. Mereka bertanya, Wahai Rasulullah, bagaimana seseorang mencela dirinya sendiri? Beliau menjawab, Dia melihat perkara Allah diperbincangkan, Lalu dia tidak mengatakan pembelaan kepadanya, Maka Allah, Azawajalah akan berkata kepadanya kelak di hari kiamat, Apa yang mencegahmu untuk mengatakan begini dan begini? Lalu ia menjawab, Saya takut terhadap manusia. Maka Allah pun berfirman, Aku lebih berhak untuk kamu takuti. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah dengan sanat yang sahih. Hadis ke-23 Dari Abi Hurairah Rodiyallahu Anhu, Beliau berkata, Telah bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di hari kiamat, Dimanakah orang, Orang yang saling mencintai karenaku, Di hari ini kiamat aku menaungi mereka dalam naunganku, Di hari dimana tidak ada naungan kecuali naunganku, Hadis riwayat Bukhari, Dan begitu juga diriwayatkan oleh Imam Malik. Hadis ke-24 Diriwayatkan dari Abu Hurairah Rodiyallahu Anhu, Beliau berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Sesungguhnya jika Allah mencintai seorang hamba, Dia memanggil Jibril dan berfirman, Sesungguhnya aku mencintai Fulan, Maka cintailah dia, Rasulullah selanjutnya bersabda, Maka Jibril pun mencintainya, Kemudian Jibril menyeru penduduk langit, Sesungguhnya Allah mencintai Fulan, Maka cintailah dia, Maka para penghuni langit pun mencintainya, Selanjutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Dan kemudian di bumi dia pun menjadi orang yang diterima, Dan ketika Allah membenci seorang hamba, Maka dia memanggil Jibril dan kemudian berfirman, Sesungguhnya aku membenci si Fulan, Maka bencilah dia, Maka Jibril pun membenci si Fulan, Kemudian Jibril menyeru penduduk langit, Sesungguhnya Allah membenci si Fulan, Maka bencilah dia, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, Maka penduduk langit pun membenci Fulan, Kemudian dia pun dibenci di bumi. Hadis riwayat Muslim, Dan begitu juga oleh Imam Bukhari, Malik, Dan Imam Tirmidzi. Hadis ke-25, Diriwayatkan dari Abu Hurairah Rodiyallahu Anhu, Beliau berkata, Telah bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Sesungguhnya Allah, Azawajalah berfirman, Siapa yang memusuhi seorang kekasihku. Maka aku menyatakan perang kepadanya, Dan tiada mendekat kepadaku seorang hambaku, Dengan sesuatu yang lebih kusukai daripada melaksanakan kewajibannya, Dan selalu hambaku mendekat kepadaku dengan melakukan sunnah-sunnah sehingga aku sukai, Maka apabila aku telah kasih kepadanya, Akulah yang menjadi pendengarannya, Dan penglihatannya, Dan sebagai tangan yang digunakannya dan kaki yang dijalankannya, Dan apabila ia memohon kepadaku pasti kukabulkan, Dan jika perlindung kepadaku pasti kulindungi. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ke-26, Diriwayatkan dari Abi Umamah Rodiyallahu Anhu, Dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Beliau bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, Sesungguhnya wali-wali, Para kekasih, Yang terbaik menurutku adalah seorang mukmin yang ringan kondisinya, Punya bagian dari sholat, Menyembah Tuhannya dengan baik, Menaatinya saat sepi, Dalam keadaan siri, Tersembunyi, Tidak dikenali orang dan tidak ditunjuk dengan jari, Rizkinya pas-pasan, Hanya cukup bagi dirinya sendiri, Lalu ia bersabar atas hal itu. Setelah itu beliau sallallahu alaihi wasallam mengetuk-ngetukkan tangan beliau, Kemudian beliau bersabda, Kematiannya dipercepat, Sedikit wanita yang menangisi dan sedikit harta peninggalannya. Hadis riwayat Etir Mitzi, Dan begitu juga Imam Ahmad dan Ibnu Majah, Dengan sanat hasan. Hadis ke-27, Dari Masyiruk, Beliau berkata, Kami bertanya, Atau aku bertanya, Kepada Abdullah, Maksudnya adalah Abdullah ibn Masud, Mengenai ayat berikut, Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat reseki. Al-Quran, Ali Imran ayat 169, Ibnu Abbas berkata, Ketahuilah sesungguhnya aku benar-benar telah menanyakan ayat tersebut kepada Rasulullah, Maka beliau bersabda, Ruru mereka di dalam burung-burung berwarna hijau yang memiliki pelita-pelita yang tergantung di, Arashi, Ruh mereka terbang ke surga sesuai kehendak mereka, Dan kemudian kembali ke pelita, Kemudian Tuhan mereka mendatangi mereka dan berfirman, Apakah ada sesuatu yang kalian inginkan? Mereka menjawab, Adakah lagi yang kami inginkan? Sedangkan kami bebas terbang ke surga sekehendak kami, Dan hal tersebut ditanyakan kepada mereka tiga kali, Dan ketika mereka menyadari bahwa mereka tidak akan ditinggalkan, Tidak ditanya lagi, Hingga mereka meminta sesuatu, Mereka selanjutnya berkata, Wahai Tuhan kami, Kami berharap kiranya engkau kembalikan ruh kami ke dalam jasad kami, Hingga kami terbunuh kembali di jalanmu untuk kedua kalinya, Tatkala Allah melihat bahwa mereka tidak memiliki hajat keinginan lain lagi, Maka mereka ditinggalkan tidak ditanya lagi, Diriwayatkan oleh Muslim, Begitu juga oleh Etir Midzi, An-Nasai, Dan Ibnu Majah, Hadis ke-28, Dari Juduk Ibnu Abdillah Rodiyallahu Anhu, Beliau berkata, Telah bersabda Rasulullah S.A.W, Terdapat seseorang laki-laki dari orang-orang sebelummu yang memiliki luka, Kemudian dia mengambil pisau dan melukai tangannya, Maka darahnya pun terus mengalir keluar hingga dia meninggal, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Hambaku telah bergegas menemuiku karena ulahnya, Maka aku haramkan baginya surga, Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis ke-29, Dari Abu Hurairah Rodiyallahu Anhu, Sesungguhnya Rasulullah S.A.W bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, Tidak ada bagi hambaku yang beriman balasan dariku, Ketika aku ambil orang yang saling dia sayangi kekasihnya, Dari penduduk dunia, Kemudian dia mengharapkan keridoan Allah, Balasan pahala dari Allah, Kecuali pasti akanku balas dengan surga, Diriwayatkan oleh Bukhari. Hadis ke-30, Diriwayatkan dari Abu Hurairah Rodiyallahu Anhu, Bahwa Rasulullah S.A.W bersabda, Allah, Azawajalah berfirman, Ketika hambaku menyukai untuk bertemu denganku, Aku pun senang untuk bertemu dengannya, Dan ketika hambaku benci untuk bertemu denganku, Aku pun benci bertemu dengannya, Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Malik. Kurung tutup titik, Dan di dalam riwayat Imam Muslim, Yang menjelaskan makna hadis tersebut dari, Aisyah Rodiyallahu Anha, Beliau berkata, Telah bersabda Rasulullah S.A.W, Barang siapa senang bertemu dengan Allah, Allah pun juga senang bertemu dengannya, Dan barang siapa yang benci bertemu dengan Allah, Allah pun juga benci bertemu dengannya. Aku, Aisyah Rodiyallahu Anha, pun bertanya, Wahai Nabi Allah, Aku membenci mati. Kita semua membenci kematian, Rasulullah S.A.W bersabda, Tidak demikian, Maksudnya, Akan tetapi, Seorang mukmin ketika diberikan kabar gembira dengan rahmat Allah, Keridoannya dan surganya, Maka dia pun senang bertemu dengan Allah, Dan Allah pun senang bertemu dengannya, Sedangkan orang kafir, Ketika diberitakan kepada mereka dengan atsab Allah, Dan murkanya, Maka mereka benci bertemu dengan Allah, Dan Allah pun juga benci bertemu dengan mereka. Maka. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan tanda loncengnya.